hidup kita, puji Tuhan kita masih ada, mari kita nyatakan dengan segala sukacita di hati tetapi sadar bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa mari kita merendahkan diri merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, mengaku dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya, kita siapkan hati kita, saudara kita tunduk kepala di hadapan Tuhan kita berdoa untuk belajar dari firman Tuhan mari berdoa ya Tuhan ala kami Bapak pengasih dan penyayang syukur kepada Tuhan yang memanggil kami dalam persegutuan seberapapun kami yang hadir, kami percaya bahwa ini menjadi bagian juga dalam rencana Tuhan berkati hambamu berkati juga semua jemaat Facebook, bahkan yang ada disini, semuanya ketika mendengar firman Tuhan biar seluruh hidupnya biar seluruh hidup kami memang sungguh-sungguh hanya diarahkan kepada kebenaran firman jauhkan penggoda pencobaan biar dalam damai sejahteramu kami belajar firman Tuhan kami rindu pada firmanmu di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa amin bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus di kesempatan malam hari ini saya ajak kita merenungkan satu ayat saja Injil Matius pasal 22 ayat 37 Injil Matius pasal 22 ayat 37 jawab Yesus kepadanya kasihilah Tuhan alammu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu demikian firman Tuhan berbahagia setiap orang yang mendengar firman memelihara dan yang melakukan di dalam hidupnya tiap-tiap hari apa kabar? Selom Selamat malam semuanya semoga saudara-saudara diberkati selalu dari pastori 2 gemit anugerah naikoten 1 di jalan eltari di kupang kami mengucapkan selamat malam salam sehat salam sukacita mohon maaf sekali semalam itu saya pulang sekitar jam setengah 12 atau jam 12 malam sudah larut malam sehingga tidak bisa dilaksanakan malam penuh berkat malam penuh sukacita seperti hari ini tapi semoga itu tidak mengurangi rasa sukacita saudara-saudara di malam hari ini kita sudah bersama-sama dan saya membaca bagian ini untuk kita renungkan kembali siapa sih diantara orang-orang Kristen orang-orang percaya yang tidak ingat bagian ini yang tidak tahu tentang kasih terutama kasih kepada Tuhan Allah pembacaan itu sangat pendek sangat bisa dihafal kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal cuma itu saja yang disampaikan kepada kita saudara-saudara tetapi begitu besarnya apa yang kita terima itu kemudian mau kita pakai dalam hidup kita itu tidak gampang itu sangat banyak kenapa karena menuntut sesuatu yang keluar dari hati memang kalau kasih itu terutama kasih kepada Tuhan Allah tidak keluar dari hati kita sangat sulit untuk bertahan kita sangat sulit untuk bertahan dan terus untuk percaya kepada Tuhan kalau dia tidak dengan segenap hati tidak keluar dari hati sebab dalam kasih itu saudara-saudara ada penghargaan kepada Tuhan Allah di dalam kasih yang keluar dari hati itu ada kirinduan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah kalau saudara mengasihi seseorang ada kirinduan untuk bersama-sama mulai dari hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat karena kasih itu membuat kita penuh kirinduan bersama-sama kasih yang tulus itu memungkinkan supaya kita saling menghormati mengasihi punya kirinduan untuk bersekutu dan mengikuti sejumlah hal yang menjadi bagian besar karena itu ketika Tuhan meminta kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dia meminta sesuatu yang tulus betul-betul dari hati memang kalau lakukan sesuatu tidak tulus tidak bisa apapun kalau tidak lakukan dari hati tetap makanya orang kumpang bilang coba senyum coba senyum pakai hati padahal senyumnya di bibir tapi disuruh senyum pakai hati artinya semua yang dari hati itu lebih ekspresif lebih menunjukkan sebuah ketulusan sebab kita tidak bisa menipu hati kita yang di hati ini juga bisa terpancar apapun itu sehingga ketika permintaan ini muncul kasihi Tuhan dengan segenap hati ini sikap yang keluar dengan suka cita dengan tulus dari hati apapun coba saudara lakukan sesuatu tidak dari hati yang tulus tidak dari kasih yang terpancar dalam hati itu kan akan menjadi sesuatu yang karena karena apa ya hanya sebagai kewajiban sebagai sebuah tuntutan biasa yang saudara lakukan saja mungkin untuk kepentingan terpenuhi hanya itu karena itu saudara-saudara mari sikap hati yang tulus itu yang pertama-tama Tuhan minta dimana ada penghargaan dan penghormatan kepada Tuhan dimana kasih yang dari hati itu kemudian merindukan sebuah persekutuan bersama lebih dari itu saudara-saudara dari hati itulah saudara-saudara kita dapat menguasai seluruh hidup ini hati itu penting saudara kenapa karena keputusan keputusan terdalam terpenting dalam hidup ini orang ambil di hati hati-hati ini yang dimaksudkan bukan itu organ tubuh yang lama hati yang dimaksudkan itu lebih kepada kedalaman dari dia apapun keadaan kita saudara sakit obatnya mulai dari hati bukan dari yang diluar saudara mencintai saudara merindukan saudara marah saudara apapun kan itu dari hati makanya untuk mengasihi Tuhan diminta dari hati hati yang tulus yang bukan saja membangun sebuah penghargaan dan penghormatan tetapi kerinduan kerinduan untuk berjumpa lebih dari itu dari hati yang kuat untuk mengasihi itu orang menguasai dirinya untuk tertuju hanya kepada Tuhan hanya mau datang kepada Tuhan dan kemudian itu membawa kita dan menjadikan indah sekali memang kalau tidak dari hati tidak disudara lihat ada banyak orang pergi beribadah bergerija di berbagai tempat ada yang gereja satu minggu itu di hari minggu dia bisa dua tiga kali ada juga yang memang mampir karena ada makan di gereja juga tapi itu kan sualati yang membuat kita pergi dengan tujuan apa sanggupah kita bertahan dalam persekutuan dengan Tuhan itu sanggupah kita menjaga diri kita tetap ada disitu tetap ada dan mengikuti apa yang Tuhan mau itu memang manusia hati di awal dan kesihilah dengan segenap hati hal-hal ini menjadi penting dari hati itu dalam penuasaan diri dalam percaya kepada Tuhan itu kita diajar untuk setia setia kepada Tuhan setia untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah itu berbagai bagai apa ya kemungkinan berbagai bagai yang ingin menarik kita dari kesetiaan dan keterikatan kita kepada Tuhan kasih yang dari hati itu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan memungkinkan kita untuk tetap ada disitu dari hati itu terpancar kehidupan dari hati itu kesetiaan itu ada dari hati itu kita bisa berdiri tetap kokoh dan kuat dari hati itu ada sebuah penyerahan yang total sesuatu yang tidak pura-pura sesuatu yang dijalankan dengan motivasi yang benar sesuatu yang indah yang baik dan ekspresif dari hati itu baru kita bisa menilai sebuah kita apa kita bisa menilai sesuatu itu dari hati tidak dari luar dari luar dilihat oleh manusia tetapi Tuhan melihatkan yang dari dalam yang menggerahkan manusia untuk melakukan sesuatu saudara-saudara dengan demikian saudara ketika kita bicara dari hati itulah kemudian dia bawa kita untuk memarap mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi ini diskusi ada dimana-mana saudara tentang mengasihi Tuhan dengan akal budi banyak orang bisa menjadikan akal budinya sebagai berhala baru dalam hidup pikiran-pikirannya begitu menguasai dia sampai-sampai dia tidak mampu lagi untuk menerima dari yang luar termasuk yang dari Tuhan dan dari firman Tuhan tidak bisa akalnya begitu mendominasi akhirnya sesuatu yang berbeda bisa saja dianggap salah tidak bisa lagi melihat sebuah perspektif lain dari apa yang dipikirkan semua yang diterima yang murni hanya masuk akal yang tidak masuk akal dianggap menjadi hal yang tidak bisa dipercaya dan sebagainya ini kadang-kadang jadi soal saudara-saudara dalam perjalanan untuk percaya kepada Tuhan itu saudara-saudara dalam kasih dimana hati tadi sudah kita bicarakan sekarang tentang akal budi kita siapa bilang akal budi tidak tentu atau saya dan saudara memahami juga pakai akal budi kita membaca Alkitab juga dengan akal budi kita mensyiasyati hidup ini dalam strategi-strategi itu pun pakai akal budi apapun dengan akal budi bahkan ketika kita beriman sekalipun kadang-kadang memang kita bawa dia sampai rana yang logis akal budi saudara-saudara kalau pertama-tama kita sebutkan akal budi itu sebagai otak yang pertama otak siap catatan ini menarik paling tidak untuk mengungkapkan kepada kita bahwa dia otak itu kita membangun logika kemampuan kemampuan untuk menalar bernalar memberi rasa dari otak ini ada sesuatu yang membuat kita juga bisa merasakan sesuatu saya rasa saya pikir ada disini dari otak itu menolong kita bukan saja untuk membangun logika-logika tetapi sekaligus menolong kita untuk membangun rasa saudara-saudara lihat pernah atau tidak ini bukan soal hati saja seorang otak ketika saudara lihat ada seorang anak ditampar oleh orang tuanya di muka umum ditampar dengan nama saudara tidak bisa terima itu karena otak mata otak semua melihat saudara tidak bisa saya tidak bisa terima nah ini dia mempengaruhi sesuatu saudara-saudara saya merasa bahwa tanpa akal budi yang pertama kalau kita bicara tentang otak ini apa yang ada di otak yang membangun logika kemampuan bernalar tetap mengarahkan orang untuk merasa sesuatu dalam akal budi juga manusia ditolong untuk terus bertahan akal budi dalam terang Tuhan akal budi dipakai untuk bisa membuat manusia bertahan menanggulangi sesuatu membuat manusia juga bisa saja untuk menghindar dari sesuatu bisa saja membuat manusia mencegah sesuatu jadi betapa hebatnya otak sesuatu betapa hebatnya akal budi sesuatu bukan saja tadi menolong manusia untuk membangun logika dan perlahan bukan saja untuk menolong manusia mengarahkan sampai pada persoalan ras tetapi dari akal budi membuat orang itu bisa bertahan saudara-saudari tengah-tengah situasi pandemi covid ketika ekonomi orang berpikir keras bagaimana mempertahankan bagaimana menggunakan berkat-berkat ini yang sudah sangat terbatas yang tidak terbuka lagi seperti tahun-tahun sebelumnya bagaimana orang mensia syati sekolah baik sekolah dari rumah atau yang mensai itu kan terjadi di bagian mana di sini akal budi dipakai untuk membuat manusia bertahan untuk menanggul angis sejumlah persoalan untuk membuat manusia menghindar dari sesuatu kadang-kadang memang otak akal budi menolong kita menghindar jangan saya tidak usah pergi ke sana ada hujan misalnya ada hujan batu hanya orang tidak pakai otak yang mau keluar tari di kepala batu jadi otak menolong untuk itu akal budi menolong mencigak bahkan menjaga betul-betul supaya manusia jangan sampai dibina sakat Tuhan taruh perangkat yang luar biasa saudara sebenarnya kan pikiran akal budi itu itu kan tidak salah yang menarik saudara adalah bahwa pemikiran yang baik itu yang dapat menghasilkan hal-hal yang memuliakan pemikiran itu terlalu baik kalau saudara pun pemikiran baik itu dapat membawa orang untuk memuliakan tetapi pemikiran pemikiran yang baik itu harus juga diberingi dengan tindakan yang baik ada orang bisa berpikir baik disini sudah baik tapi kan tidak membawa dia pada sampai soal hati yang terus maka dia bisa saja bertindak salah maksud benar tindakannya saja yang salah kita temukan itu di banyak tempat kita temukan itu di banyak orang di banyak keadaan ketika kita banyak pakai akal dan tidak berpikir yang baik pemikiran pemikiran yang baik itu menghasilkan hal-hal yang memuliakan Allah itu berarti kebalikan dari itu pemikiran pemikiran yang tidak baik itu saudara-saudara membuat kita tidak memuliakan Allah tapi justru mungkin kita menjemohkan Allah saudara-saudara pemikiran manusia dapat membuat manusia itu kritis terhadap banyak hal kadang-kadang akal budi ini membuat kita baik kadang-kadang membuat kita tidak baik kenapa akal budi kepintaran itu baik yang bisa ratik lantang bom itu kan orang-orang yang pintar dari segi intelektualitasnya baik ya kan tapi di punsoal itu adalah kadang-kadang kita tidak memakainya dengan baik kadang-kadang saudara-saudara kita mengasihi orang pemimpin misalnya kita suka satu orang pemimpin mungkin pemimpin agama atau pemimpin itu kadang-kadang mematikan kita punya akal budi itu untuk tidak bisa berpikir kritis terhadap itu kadang-kadang kita pikir oh sudah yang bicara itu pendeta jadi benar sudah oh kita tidak kritis terhadap itu mesti tetap dikritisi mesti tetap kita tahu bahwa ada potensi dimana apa yang menjadi buah dari pemikiran-pemikiran bisa saja salah bisa saja tidak berkenan kepada itu bisa saja hal itu terjadi untuk itu diperlukan nanti akal budi bahkan bukan saja akal budi kita semangat tapi orang lain punya akal budi dimaksud untuk itu supaya ketika kita gabung-gabung hidup ini sebagai sebuah bagian dari persekutuan oh kita menemukan apa yang bisa kita buat nah itu penting saudara-saudara saudara-saudara manusia itu dibedakan dengan ciptaan lainnya karena soal akal budi akal budi memungkinkan manusia berpikir bukan saja berpikir biasa berpikir kritis terhadap sesuatu terhadap manusia terhadap perkembangan terhadap sebuah keadaan nah pakailah sebagaimana yang tadi disampaikan mulai dari persoalan hati tadi juga dengan akal budi supaya betul-betul kita membawanya kepada yang memuliakan Tuhan Allah kita dimungkinkan untuk berpikir pertanyaannya hari ini atau sekarang ketika saudara-saudara mengikuti bagian pemberitaan firman Tuhan ini apa yang saudara pikir mendengar khutbah apa yang saudara pikirkan karena sekarang itu menjadi tren dimana-mana orang berjumpa dengan apa yang saudara pikirkan saudara buka media sosial di facebook coba saudara lihat di brand saudara tertulis apa yang saudara pikirkan nah itu karena akal budi itu mesti dipakai dipakai dengan baik berpikir kritis itu baik tetapi menjatuhkan orang dengan pikiran-pikiran yang kita sebut dengan masukan tetapi berusaha untuk menjatuhkan itu baik karena itu pikiran-pikiran kritis pikiran-pikiran yang baik itu sebesung yang baik tinggal langkah-langkah yang dipakai berpikir yang baik memungkinkan manusia dapat merencanakan pekerjaannya atau merencanakan sesuatu dengan baik orang kalau berpikir tidak baik misalnya dia tidak merencanakan dengan baik berpikir baik saja belum tentu rencananya baik apalagi kalau mulai dengan berpikir tidak baik terus berusaha membangun rencana saudara bisa bayangkan rencananya seperti saya hancur itu saudara-saudara karena itu memang sangat penting ketika Tuhan mempercayakan manusia punya akal yang mempercayakan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain harus dipakai dengan baik pemikiran-pemikiran kita harus membawa kita kepada hidup pemikiran-pemikiran kita jangan dibawa kepada kematian tetapi kepada hidup bangkitkanlah pemikiran-pemikiran yang membuat kita hidup datang kepada Kristus yang hidup pemikiran yang membuat kita akan terus hidup jangan melemahkan jangan menghancurkan tapi membuat ada dan terus berkembang pemikiran manusia itu mestinya menolong manusia untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan membedakan betul ini kehidupan dan ini kematian yang dimaksud bukan soal mati dasmani bukan soal kematian dasmani lebih kepada kalau saya melakukan ini saya hidup melakukan ini saya bersam-sam dan Tuhan kalau ini tidak itu ada di bagian akal budi karena itu berjuanglah terus-terus pakailah itu akal budi terus-terus jangan kasih tinggal kalau wifi saja saudara bisa pakai terus-menerus akal budi juga mesti pakai terus-menerus jangan kasih tinggal kita punya otak itu berhenti berpikir memang Tuhan kasih kita akal budi untuk terus berpikir terus berpikir jangan berusaha kasih kosong untuk pikiran jadi masalah dalam kita hidup saudara pernah bayangkan kalau suatu saat pikiran kita kosong pikiran kita kosong itu membawa kita kepada tetapan yang kosong tetapan yang kosong itu agak sehat kalau disebut melamun saja tapi kalau sudah tetapan kosong lagi bersenyum sendiri ada tiga kemungkinan saudara isi sendiri ya nah ini jadi sebuah catatan pakelah ini berjuanglah untuk terus berpikir untuk apa sesungguhnya supaya kita tetap ada siaga tetap hidup apakah akal budi bisa digunakan dalam mendalami iman kita kepada Tuhan bisa kenapa Tuhan suruh kita kasih Tuhan dengan sekedar hati tadi sudah disampaikan sekedar hati itu adalah sesuatu yang memang tulus keluar dari hati dari hati itu menolong kita untuk melakukan sesuatu tadi dalam catatan awal saya sampaikan mengasih Tuhan dari hati itu kemudian membawa kita berpenghormatan penghargaan kerinduan untuk berjumpa itu kalau tulus dari hati lantas ketiga dia bilang kasih dengan akal budi disini kan kita diarahkan untuk berpikir logis kritis dan lain sebagainya contoh contoh kadang-kadang kita kan tidak pakai akal budi ini dengan bahagian saya biasa bilang begini benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman itu tetapi tidak dimengerti matius pasal 13 ayat 18 benih yang jatuh di pinggir jalan orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti akal budi tidak diperhatikan lalu datanglah si iblis melampas yang ditabungkan dalam hati ada kecinderungan saudara-saudara jemaat jemaat yang sekaligus juga adalah masyarakat membiasakan hal-hal hal-hal yang mereka berusaha untuk membenarkan kebiasaan bukan membiasakan kebenaran ada banyak hal yang kita alami dalam perjalanan hidup kalau ada yang foto tidak boleh tiga orang kenapa nanti yang di tengah mati wah bayangkan ini akal budi pakai untuk apa kalau foto tiga orang yang di tengah mati mau bunuh orang jadi gampang tinggal kita lihat tiga orang foto yang di tengah mati makanya akal budi mesti dipak untuk mendalami iman kenapa Tuhan bilang kasih Tuhan Allah juga pakai otak pakai akal budi jangan sampai soal Tuhan Allah cinta antara dua orang manusia suami istri atau orang-orang yang pacaran saya kan mesti pakai otak tidak saya kenal pakai rasa mesti pakai otak juga bayangkan kalau anak-anak muda yang bercinta itu tiap hari mereka mau bertemu saja tidak kerja lagi bertemu lama-lama orang bilang makan itu cinta kalian mesti pakai otak juga bekerja untuk segala macam mengisi itu relasi itu hubungan kenapa saudara-saudara karena itu kenapa hal itu penting ya karena memang Tuhan sudah sampaikan kau kasihi Tuhan itu segenap hati segenap dia segenap akal mudi supaya jalan semua karena akal mudi itu menolong kita membangun nalar logika tetapi juga mengerakkan kita untuk merasakan sesuatu dan kemudian melakukan dengan tulus atau tidak tulus iya kan kita sudah berpikir sesuatu tentang kebaikan saudara ingin berbajik ada orang datang kan saudara besok itu orang datang mulai mulai kacau aduh kasih lagi atau tidak lama-lama kita memikirkan sesuatu lagi untuk bagaimana datang lama-lama kita akan bilang sudah kastil tidak ada kastil biar mama tidak ada kadang-kadang kami yang suami-suami baju ketat-ketat setel niri ada masalah dia perasaan suruh istri yang maju mama maju saudara bapak dukung nah ini jadi masalah nah itu yang menolong itu yang membuat kita sadar betapa pentingnya sekarang kita bangun hidup percaya dengan kasih kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati segenap tapi juga segenap akal budi dalam kaitan dengan itu teruslah juga pakai ini akal budi bukan saja untuk terus berpikir tetapi mengambil informasi-informasi update jangan data yang tahun 1970 yang kita bicara terus sampai hari ini padahal sudah berubah masa lalu itu dengan segala macam tapi masa sekarang ini juga sudah ada dengan segala macam ambillah informasi informasi apa lain dunia informasi semakin terbuka amin betul Pak tidak semua firman Tuhan bisa diselami dengan akal budi manusia iya saya setuju ada hal yang kita belum bisa masuk terlalu besar itu tetapi akal budi menolong kita untuk mengasihi Tuhan itu dengan baik kalau hati dari hati segenap hati segenap jiwa di apa ya dilengkapi dengan akal budi yang baik kadang-kadang saudara beriman kepada Tuhan itu sesuatu yang di dalam sekali yang kadang-kadang kalau kita mau berpikir saja itu bisa saya kasih contoh Pak Salman kadang-kadang kami pendeta ini mempersiapkan khutbah khutbah-khutbah khutbah-khutbah apa yang kami khutbakan itu dalam perjalanan dia bisa belok serong kita tidak tahu kita tidak siapkan ini kok bisa kita omongnya ke sini nanti habis ada yang datang dengan dokter pendeta terima kasih terima kasih pas sekali dengan saya padahal kok saya tidak siap untuk itu kenapa ini bisa ya saudara bayangkan kalau kita hanya murni pakai akal budi hal-hal ini kita tidak pikirkan kita pikir kita lagi salah saya hati-hati bicara ini supaya kemudian jangan kita sesuka-suka saja buat pembelokan kira-kira begitu saya ingin mengatakan bahwa akal budi dari informasi-informasi yang baru itu menolong kita untuk menemukan lagi hal-hal baru hal-hal lain lagi yang Tuhan kerjakan bagi kita bagi manusia dan bisa menjadi berkat lagi bagi orang lain oh dulu yang saya paham hanya ini sekarang ternyata ada lain saya kasih contoh ada satu waktu ketika Tuhan bilang begini lebih gampang seekor untam masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sore banyak orang masih memahami seolah-olah kalau begitu jangan kaya jangan kaya karena orang kaya susah masuk gini untah lebih gampang masuk dulu kan kita memahami tapi kalau kita mencari mencari informasi kita ternyata yang Tuhan maksud dengan lubang jarum bukan yang jarum jahit tetapi karena dalam konteks mereka kota-kota ini kan ada pintu gerbang ketika jam malam itu datang pintu gerbang besar itu ditutup hanya ada pintu kecil pintu kecil itulah yang disebut dengan lubang jarum untah yang membawa beban membawa barang yang banyak tidak bisa dia akan bisa masuk kalau dia kesitu dengan beban beban dia masuk tidak bisa dengan beban beban yang ada itu Yesus maksudkan ini tapi kadang-kadang kita kan pikir aduh kalau begitu jangan jadi orang kaya padahal kaya miskin itu kan kita salah sikap kita itu yang salah ketika kita melompat informasi yang lupa kita masih berpikir sekiru-kiru begitu tetapi waktu kita sudah dapat informasi ini oh iya oh ternyata begitu jadi dengan akal budi ini sekarang orang makin dibawa untuk memahami sesuatu lebih lagi katakanlah waktu bicara tentang hal-hal itu misalnya Tuhan Yesus berkata tentang bandar dan lain sebagainya kan punya konteks sendiri di Palestina ketika ada konteks di sana dengan akal budi dan upaya mencari informasi informasi baru orang mendapatkan hal-hal dia bisa membuat orang semakin kaya punya wawasan dan menjadi berkat bagi orang jangan pakai akal budi beda kalau kita tidak pakai akal budi sejumlah orang bilang oh kalau bikin khutbah tidak usah bersiap saya kalau sedo abis roh kudus tinggal buka lantas kita buat akal budi kita pakai untuk apa kalau tidak untuk memilihkan Tuhan Al ada banyak orang tidak mempersiapkan diri karena mempersiapkan diri bukan sekedar mempersiapkan kata-kata saja mempersiapkan diri sebagai seluruh berkat bagi orang lain jangan ngobong-ngobong lah itu seluruh jangan kotor lah itu seluruh supaya berkat-berkat yang Tuhan mau kirimkan dalam rupa pemberitaan firman betul-betul sampai di sana sudah bisa bayangkan ini kan butuh kesadaran lebih karena itu manusia dari hal-hal tadi terus berpikir dalam kehidupan untuk hidup begitu berpikir untuk mengambil informasi-informasi ada informasi dan penemuan membuat manusia sekarang sadar untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi maka kita terus berpikir menganalisa berpikir mesti begitu dengan cara-cara yang benar karena kita dituntun oleh cara berpikir yang benar cara berpikir yang benar membuat kita memungkinkan kita untuk memuliakan bahkan pertobatan itu saja dimulai dari pertobatan cara berpikir cara berpikir membentuk tindakan perilaku perilaku membentuk kebiasaan kebiasaan membentuk budaya budaya membentuk karak dimulai dari mana cara berpikir maka mesti pakai untuk itu saudara-saudara dengan demikian untuk memuliakan Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan akal budi maka manusia butuh untuk meningkatkan pengetahuannya mencari kehendak Allah itu seperti apa dari pengetahuan mencari tapi letakkanlah dia pada tempat yang benar terus belajar dari apa yang kita imani dalam hati yang tulus ini dengan ketulusan dan kemau untuk terus-terus mengajar maka ini menjadi sesuatu yang indah karena yang di asat terus-menus bukan tidak mungkin kita akan terus menghasilkan menghasilkan adalah yang dihasilkan sebagai inovasi hasil dari apa yang dipikirkan apa yang di imani menghasilkan sesuatu apa yang dihasilkan itu bisa memberkati betapa dalamnya bagian ini untuk menjelaskan kepada kita kalau mengasih Tuhan kasihilah dengan segenap hati segenap jiwa segenap akal budi supaya apa ya Tuhan dipermudah banyak orang yang tidak pakai akal pikirannya untuk hal-hal yang sehat jangan berpusat pada dirinya untuk menghasilkan hal-hal baru lagi makanya hanya begitu tidak ada perkembangan saudara coba bayangkan sesuatu dalam perjalanan hidup saudara mungkin ada hal dimana saudara baru sadar sekarang oh ternyata saya salah kenapa saudara bilang saudara salah karena ada yang saudara pikir tidak ada yang saudara lihat saudara secara kritis pakai ini akal budi jangankan soal apa soal penilaian terhadap orang lain mungkin dulu kita bilang ini orang baik sekali ternyata ada satu saudara yang tidak tidak dia tidak sebaik yang saya kira ada orang lain yang lebih baik yang kira-kira kira-kira atau mungkin kita pikir dia terlalu tidak baik padahal tidak-tidak mungkin dia seutu dia mau bertobat dari sesuatu yang kita pikir sehingga dia harus tetap hidup dan siang pikiran-pikiran kita kan ini tidak boleh dipisahkan dari apa yang kita imbani betul-betul dijaga apalagi tentang apa lagi tentang kasih itu betul-betul mesti diletakkan dengan baik saudara lihat sekarang dasar sekali pemikiran baik sekali itu akal budi sehingga tidak boleh pakai secara sembarang akal budi bisa membuat saudara menghasilkan banyak uang banyak tapi akal budi juga bisa membuat saudara menghancurkan orang lain akal budi bisa membuat kita berekspresi iman kita dalam percaya dan di dalam kehidupan sosial tetapi salah untuk itu maka kita bisa menghancurkan karena itu saudara mari kita pakai akal budi dengan sebaik baiknya dan menginginkan kasih lihat dengan segera pahit tulus itu keluar dari sini sebab kalau tidak tulus tidak bisa kerinduan untuk berjumpa itu penghormatan dan penghargaan lantas diberingi dengan pikiran pikiran yang luar biasa yang dilatih terus-menerus menggali informasi dan mencari informasi baru oh membuat kita menjadi lebih lagi dari sekedar yang biasa-biasa terima kasih saudara untuk kebersamaan malam hari ini Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus memberkati saudara semua kasihi Tuhan Allah dengan segera hatimu jiwamu dan segera apa akal budi terpujil amin mari kita berdoa ya Tuhan Allah terima kasih banyak kesempatan malam hari ini ketika kami belajar firman Tuhan tolong kami Tuhan supaya bagian-bagian firman ini kami hayati dalam tuntunan roh kudus supaya ketika hati yang kami pakai penuh ketulusan dan akal budi yang kami pakai membangun nalar begitu rupa logika yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan tapi membuat kami merasakan sesuatu dari arti kehadiran Tuhan bagi kami terpujilah namamu diberkatilah kami semua diberkatilah usaha dan kerja kami diberkatilah keluarga kami diberkatilah pergumulan pergumulan kami diberkatilah mereka yang sakit dan putus asa diberkatilah mereka yang berduka cita diberkatilah mereka yang bergumul dengan masa depan pasangan hidup pendidikan usaha dan kerja Tuhan berkati semua yang sudah kami dapatkan dan kami kerjakan hari ini Tuhan berkati kami semua supaya kami tetap sehat kuat di dalam Tuhan istirahat kami malam hari ini kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan terima kasih banyak bangunkan kami Tuhan besok dalam nama sejati terpujilah namamu di dalam nama Yesus kami berdoa amin amin terima kasih terima kasih